Setelah melakukan monitoring langsung pelaksanaan Pembuatan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 27 Mei lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memaksikan pelaksanaan PSU Pilgub Jambi yang berlangsung di 88 TPS yang tersebar di lima kabupaten kota, yaitu Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Mori Jambi, Batahari, Kerinci dan Kota Sukai pun berjalan dengan lancar. Walaupun dalam monitoring langsung tersebut pihak KPURI juga mencatat beberapa kendala kecil dalam pelaksanaan PSU, namun seluruhnya dapat ditangani dengan baik oleh pihak penyelenggaraan pemilu setempat. Beberapa kendala itu mulai dari adanya masyarakat yang tidak bisa memilih karena memang tidak diizinkan, lantaran tidak termasuk dalam DPT, hingga adanya KPPS yang lupa untuk menandatangani surah suara. Selain memaksikan penyelenggaraan PSU di Provinsi Jambi berjalan dengan lancar, KPURI juga memaksikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dapat terlaksana dengan baik selama berlangsungnya pemilihan suara ulang tersebut di 88 TPS. Seperti tersedianya kelekapan protokol kesehatan di TPS, serta patuhnya para pemilih hadir sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk datang ke TPS agar tak menimbulkan kerubunan. Pertama Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar dan tentu ada dinamika. Terutama tentang pemahaman masyarakat bahwa mereka ketika masuk ke DPT di tangan 9 Desember, tetapi KTP mereka dibuat pasca 9 Desember. Nah itu kan yang perlu diperbaiki oleh perusahaan MK, sehingga kami tidak memperbolehkan bagi orang-orang yang KTP-nya dibuat pasca 9 Desember untuk menjadi pemilih. Kemudian kedua, ada beberapa hal misalnya saja seperti surat suara yang lupa ditantangkan oleh ketua KPPS, tapi sudah diselesaikan juga, disepakati di sana, bahwa surat suara sebelum dihitung akan ditantangkan oleh petugas KPPS. Itu sudah selesai. Jadi saya kira secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan baik, tinggal nanti kita mempersiapkan rekapitulasi dengan kejamatan, kabupaten, dan provinsi. Dan tadi saya sudah berkoordinasi dengan 5 kabupaten, kota yang lancar-lancar mengadakan PSU untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tetap memegang prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu. Pasca pelaksanaan PSU, KPWRI juga akan bergawasi jalannya plenor rekapitulasi suara di seluruh tingkatan. Mulai dari kejamatan, kabupaten, kota, dan provinsi Jambi dapat berjalan dengan profesional dan berintegritas. PEMBICARA 1